Pemerintah Desa Koto Perambahan Kampar Riau menerima bantuan 40.000 ekor bibit ikan untuk budidaya warga dari Dirjen Perikanan Budidaya. Puluhan ribu bibit ikan tersebut kemudian dilepaskan di kawasan Waduk Larangan, Sungai Tombang, Desa Koto Perambahan untuk dibudidayakan secara bersama-sama oleh warga. Ada pun bibit ikan yang dilepaskan terdiri dari 20.000 ekor ikan jelawat, 10.000 ekor ikan kopie, dan 10.000 ekor ikan nila. Pelepasan bibit ikan ini diharapkan mampu menjaga persediaan ikan air tawar di kawasan Waduk Sungai Tombang. Kegiatan ini sejalan dengan kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mendorong aktivitas budidaya agar mandiri, berdaya saing, dan berkelanjutan. Memasukkan beni ikan sebanyak 40.000 ekor yang terdiri dari nilam 20.000, kopie 10.000, dan jelawat 10.000. Yang diperuntukkan bagi seluruh masyarakat yang insya Allah pada 2 atau 3 tahun ke depannya kita bersama-sama mengadakan panen ikan atau disebut dengan mau sungai tombang. Bibit ikan ini ditargetkan akan dipanen oleh warga secara bersama-sama dalam tradisi tahunan yang dikenal dengan tradisi mawo. Dari Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan. Kampar Riau, Ahmad Dison dan Firman Domo melaporkan.